Hai Oke enggak bosan-bosannya kan nonton lagi pakaian sama dengan part pertama di satu tempat pakaian yang sama tapi tempur beda teh oke Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi gue itu ketawa sendiri ya ketika lihat tontonan video gue ya juga nih enggak masuk akar nggak ngomong-ngomong apa itu yang gua ngomong itu dan pada kesempatan kali ini yang terakhir ya tiga video gua mau membahas tentang pempiralan video kita itu gitu ya teman-teman bingung juga untuk menjadi youtuber itu tentunya temen-temen bingung ya bingung jadi itu seperti apa nih bang bang kita harus buat konten tiap hari nggak ada yang nonton nih bang bang temen-temen kalau mikir seperti itu beton jadi teman-teman itu kalau untuk menjadi youtuber itu teman-teman harus berpikir caranya dulu oke sebenarnya cara ini sudah saya lakukan di beberapa aplikasi-aplikasi untuk bisa berkunjung ke channel buah ya diantar atau sebagainya kita itu membantu banget untuk perkembangan jenis apa sih membantunya ya tentu dengan kita nge-share video itu bisa membantu apa ya channel kita gitu guys channel kita itu terbantu untuk lebih viralnya lagi di samping memviralkan channel kita maka kita perlu caranya seperti apa teman-teman tahu nggak yang namanya video short video short itu bisa membantu pempiralan channel kita video pendek nah sama ya tapi kan nggak boleh nih bang kita itu buat video short terus kita upload dengan apa dan sebagainya gitu tentu boleh bos kita kalau punya video potong aja terus kita update video short tapi yang bahasanya pas menarik gitu kan misal gini Oke ini cara kejar jam tayang dengan cara teman-teman potong gitu dari awal sampai akhir itu sampai dengan cara itu potong agar apa agar orang tertarik bisa ditonton di channel dua gitu gitu triknya seperti itu ya tapi teman-teman terus yang gimana dong kalau ingin saya share ke aplikasi yang lain boleh dong bisa dong teman-teman di aplikasi YouTube itu sudah ada short video atau pun apa bahasanya download video pendek itu ada lag lag tidak suka komen terus video kecil download video kecil terus download gitu itu bisa membantu untuk kita nge-share ke video-video yang lain misalnya seperti ini kita punya video ini video ini terus kita download yang ada aplikasi kecil nih Hai janganlah sampai lupa saya namanya tapi ada kok di setiap kita nonton video itu pasti ada untuk mengambil video singkatnya gitu singkat terus kita ambil terus nanti kita share disitu guys disitu yang sering saya lakukan untuk ke aplikasi-aplikasi yang lain diantaranya dengan di aplikasi di tab sebagainya gitu kan EGA dan sebagainya itu di klip itu membantu banget gitu guys meskipun tidak 100% ya cuma kalau kita kumisikan itu lebih kurang 7-80% membantu channel kita gitu tapi itu sudah mulai apa yang jarak banget manjur banget untuk ke channel kita tinggal teman-teman implementasikan dengan teman-teman aja gitu ya saran saya sih teman-teman ambil aja video teman-teman terus teman-teman teman-teman simpan dulu digilari terus teman-teman upload aja tuh upload ya mungkin bisa membantu untuk perkembangan channel teman-teman ya gua juga sudah sebenarnya cuman cara itu gua lakukan nggak setiap nama gua akan jangka pekerjaan nih jadi agak sedikit susah juga untuk menerapkan sistem seperti itu tinggal gua buat konten buat konten sebelum ini gua belum kerja nih kasih belum berangkat kerja di dalam 83619 detik ya pagi hari gua itu membuat kontennya ya mempersiapkan takutnya nanti gua nggak bisa buat konten oleh karena itu gua buat konten sekalian agar apa ya agar nantinya gua bisa upload upload itu aja untuk teman-teman juga apa yang gua lakukan kan untuk teman-teman semuanya semakin teman-teman suka dengan channel gua maka semakin semangat gua itu buat konten dan kembali ke topik ya apa tadi itu potong video ataupun cara nge-share video pendek itu sebenarnya bukan cara untuk memviralkan channel kita channel YouTube kita agar bisa lebih banyak menonton ya dengan cara itu guys kita ambil video pendeknya terus kita itu potong berapa detik lah 5-15-10 detik gitu terus kita upload ke tiktok IG ataupun klik app atau video shotnya YouTube itu membantu banget untuk perkembangan channel teman-teman apalagi teman-teman semuanya itu bisa apa ya bisa membuat edit-editan yang lebih menarik lagi semakin bagus editing pancingannya maka semakin banyak pula orang yang akan berkunjung gitu ataupun begini bang saya gak suka suka bisa edit bang semakin gini aja semakin teman-teman bagus ngomongnya maka semakin banyak pula orang-orang itu akan tertarik berkunjung ke channel kita meskipun gua itu enggak bagus ngomong enggak lancar bicara tidak begitu makhir dalam berretorika gitu tapi ya itu versi gua cara gua gitu ya gua salah ya gua yang salah gitu kalau teman-teman gak suka ya mohon maaf karena gua juga kan belum begitu apa ya belum begitu menguasai ilmu-ilmu youtuber gitu apalagi teman-teman yang sudah menjadi suhu saya butuh apa ya arahan sama bedingannya gitu ya siapa tahu dengan teman-teman membantu memberikan like, comment, share, and subscribe serta dibunyikan loncengnya itu ya ya bisa memberikan semangat gua untuk terus berkreasi gitu terus memberikan edukasi-edukasi seperti ini ya semoga aja ini pertama kali gua konten di luar rumah dengan caranya kalau lancar nanti gua mau apa ngambil videonya itu di pinggiran laut terus kayak bareng dengan motor gua si merah gitu jadi itu ya guys jadi ya saran saya sebenarnya untuk menjadi youtuber teman-teman tinggal membuat apa ya membuat konten membuat konten yang menarik terus teman-teman tinggal potong terus teman-teman jadikan video shot terus teman-teman secara aja gitu ke video-video ke aplikasi koleksi YouTube atau teman-teman gini teman-teman edit ada thumbnail ada itu dan sebagainya terus teman-teman tayangkan di status YouTube status WA mo gitu mohon maaf status WA mo saya ingin tayangkan ya teman-teman tayangkan jadikan yang sekiranya itu menarik untuk menonton kejadian teman-teman kalau nanti itu menarik maka itu akan lebih mendapatkan hasil penonton yang lebih gitu karena gini WA itu tidak apa ya WA itu WhatsApp itu tidak mendapatkan penghasilan apa-apa tapi membantu memberikan penghasilan diantaran seperti apa ya kita nge-share video di status ada grup ada itu dan sebagainya teman-teman share aja gitu nah itu bisa membantu pendapatan kita ataupun mendapatkan subscriber sama penontonan dari teman-teman semuanya semakin teman-teman rajin upload dan juga semakin besar pula teman-teman itu mendapatkan penonton gitu ya mungkin teman-teman bang saya nggak bisa buat hidup setiap hari bang yaudah satu setiap apa ya berjedahnya itu satu hari aja gitu hari ini besok nggak besoknya lagi gitu jadi berjedah usah setiap hari nggak masalah kalau teman-teman ampuh ya lakukan aja dengan tema yang seadanya gitu yang penting teman-teman setiap hari itu ada video dan harus bagus nggak videonya bang usahakan bagus kalau nggak bagus nggak apa-apa gitu seperti punya gue kan nggak bagus-bagus banget yang penting itu konten di-upload terus teman-teman ada yang menarik artinya oh ini penyampaiannya ini menarik nih gua suka nih udah itu manfaat kalau enggak manfaatkan ya ini skip-skip aja tinggal ngomong-ngomong aja ngga ada manfaatnya ini nggak masalah gitu yang penting semakin bagus teman-teman menjadi youtuber maka semakin bagus pula konten teman-teman nggak perlu edit ya juga nggak masalah karena kita sebagai youtuber gitu kan tentu banyak harus banyak belajar gitu ya oke mungkin hanya itu aja ya video part ketiga gue dengan seragam yang sama dengan background yang sama waktu yang sama hari yang sama semoga aja teman-teman bisa manfaat dari video pertama sampai akhir gitu oke ini video terakhir gua mungkin besok lagi gue video ya cukup sekian dan gak sampaikan lagi jangan lupa ya di like comment share and subscribe subscribe tadi bunyikan loncengnya dan di komen ya komen semoga teman-teman suka gitu kalau nggak suka ya sampaikan aja nggak suka gitu karena itu juga membantu untuk gua lebih memberikan yang lebih baik gitu mungkin teman-teman suka background yang lebih bagus gitu oke itu aja mungkin dari gua cukup sekian maaf dari awal video sampai sekarang ada kata-kata yang salah ada ucapan gua yang memang kurang bagus kalau semisal itu bagus dan faedah yang bisa membuat teman-teman termotivasi itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yakni Allah subhanallah ta'ala kalau itu keburukan yang tidak membangun dan sebagainya itu datangnya dari saya ya guys oke cukup sekian dari gua cukup sekian dan cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih